Intro Gajah Mada Mahapatih Amangku Bumi Gajah Mada Iya, sosok inilah yang sangat berpengaruh Dalam mengembangkan sayap-sayap kejayaan Di masa keemasan Kerajaan Majapahit Sosok Mahapati Gajah Mada memang sangat kontroversial Kesetiaannya, keteguhannya pada cita-cita Membuat namanya sangat harum Dari zaman Majapahit sampai dengan zaman sekarang Namun demikian, kita sering mendengar Berita yang simpang siur Tentang akhir hidup Mahapatih Amangku Bumi terbesar Kerajaan Wilwatikta ini Ada yang bilang beliau muksa Bahkan ada yang bilang Gajah Mada masih hidup sampai dengan sekarang Namun ketika ditanya sumbernya dari mana Jawabnya Pokok Engono Dalam hal akhir hidup Gajah Mada Ada beberapa sumber Yang tentu saja bisa kita jadikan pijakan Dan patokan Tentang kematian Gajah Mada Sumber yang pertama adalah Kidung Sunda Dalam versi ini Dikisahkan Gajah Mada sangat berkuasa di Majapahit Bahkan Raja Majapahit Hayamuru pun sangat segan kepadanya Ketika Raja Sunda datang ke Majapahit untuk menikahkan putrinya Dengan Sri Hayamuru Gajah Mada berani menentang dan memaksa Agar Putri Sunda diserahkan sebagai wanita persembahan Tentu saja pihak Sunda menolak Pertempuran besar terjadi Dan akibatnya Raja Sunda gugur di lapangan bubat Melihat ayahnya tewas Putri Sunda melakukan bela pati Dengan menikam diri sendiri Prabu Hayamuru sangat berduka Karena calon istrinya tewas Ia pun jatuh sakit dan meninggal pula Mahapati Gajah Mada Disalahkan sebagai penyebab kematian Sri Hayamuru Rumahnya kemudian dikepung pasukan Majapahit Gajah Mada bersemedi di halaman Kemudian musnah atau muksa bersama raganya Naik ke langit dan menjadi dewa Sejak itu ia dikenal dengan sebutan lembu muksa Yang kedua adalah versi Pararaton Kisah pertempuran bubat juga dikisahkan dalam versi ini Tetapi Gajah Mada tidak bertindak sendiri Dia lebih dulu melapor kepada orang tua Siham Sri Hayamuru Setelah memperoleh restu dan juga dukungan dari Brewengker Barulah Gajah Mada bertindak menghadapi orang-orang Sunda Yang menolak menyerahkan sang putri sebagai wanita persembahan Setelah peristiwa bubat berakhir Sri Hayamuru menikah dengan putri Brewengker Yang berjuluk Paduka Sori Ada pun Gajah Mada Amukti Palapa Menikmati kesenangan dan beristirahat Para raton menyebut peristiwa bubat terjadi pada tahun 1357 Sedangkan Gajah Mada meninggal pada tahun 1368 Atau 11 tahun setelahnya Dan Hayamuru meninggal pada tahun 1389 Jadi sangat berbeda dengan versi Kidung Sunda Dan juga versi Kidung Sundayana Kematian Gajah Mada dalam Pararaton Hanya disebut dalam satu kalimat Yaitu Sang Apatih Gajah Mada Atlasan Isaka Gagana Mukama Tendu 1290 Nilai sengkalannya menjadi sebagai berikut Gagana adalah langit yang bermakna kosong Sama dengan nol Muka atau wajah Pada wajah terdapat lubang mulut Makan dibernilai sembilan Mata berjumlah dua Indu atau rembulan hanya ada satu di langit Maka bernilai satu Gagana Muka Mata Indu 0921 Jika sisun dari belakang adalah tahun Saka 1290 Jika dikonversi ke tahun Masehi Sama dengan 1290 ditambah 78 Yakni 1368 Masehi Yang ketiga adalah versi negara kertagama Menurut versi ini Gajah Mada jatuh sakit pada tahun 1363 Sewaktu Sri Hayam Buruk bersiarah ke Candi Simping Candi Simping adalah sebuah candi Yang mana di dalamnya terdapat abu jenazah Kertarajasa Jawardana Pendiri Kerajaan Majapahit Atau yang kadang kita kenal sebagai Raden Wijaya Dikisahkan dalam pubu 70 Kemudian pada pubu 71 Baid pertama Gajah Mada dikisahkan meninggal pada 1364 Setelah menjabat regerian Mahapateh sejak 1331 Kutipan kalimatnya adalah sebagai berikut Terjemahannya Tahun Saka Triangin Ina Beliau memegang urusan senegara Meninggal pada Saka Rasatanu Ina Sedih perasaan Raja Hayam Buruk Putus Asa Sengkalan Triangin Ina Adalah tahun pelantikan Gajah Mada Sebagai regerian Mahapateh Atau regerian Apateh Tri dalam bahasa Sansukerta bermakna 3 Maka nilainya 3 Angin berwatak 5 Ina dalam bahasa Sansukerta bermakna matahari Dalam tradisi Hindu Dewa matahari dan adik-adiknya disebut sebagai Dua dasa ditia Yaitu 12 aditya Maka matahari bernilai 12 Angka 3512 Jika disusun dari belakang Menjadi tahun Saka 1253 Yaitu sama dengan tahun 1331 Masei Itulah tahun pelantikan Gajah Mada sebagai Patih Majapahit Pari selanjutnya mengisahkan Gajah Mada meninggal pada Sengkalan Rasa Tanu Ina Rasa adalah manis Asam Asin Pedas Pahit Sepet Jumlahnya 6 Tanu Badan langsing Maksudnya ialah ular Ada juga yang menyebut Tanu adalah bunglon Hewan melata yang sebangsa ular Nilainya 8 Ina Nama lain matahari Bernilai 12 Angka 6812 Jika disusun dari belakang Membentuk tahun Saka 1286 Atau 1364 Masei Dari tiga sumber tadi Dapat disimpulkan Yang pertama Gajah Mada Moksa Bersumber dari Kitung Sunda Dan juga Kitung Sundayana Yang kedua Gajah Mada meninggal pada tahun 1368 Bersumber dari Pararaton Yang ketiga Gajah Mada meninggal pada tahun 1364 Bersumber dari Nagarakertagama Dari ketiga hal tersebut Jelas-jelas akan lebih akurat Dari sumber Nagarakertagama Karena ditulis pada tahun 1365 Hanya selisih setahun Dengan peristiwa meninggalnya Gajah Mada Sedangkan Pararaton Ditulis setelah Majapahit runtuh Adapun Kidung Sunda Ditulis pada tahun 1878 Sehingga isinya Lebih banyak bersifat Pantasi Daripada histori Selain itu Bupra Pancah Yang menulis Nagarakertagama Pernah menjadi Pejabat agama Buddha Di Kerajaan Majapahit Juga sangat kenal Dekat dengan Patih Gajah Mada Dengan demikian Berita yang ia tulis Bahwa Gajah Mada meninggal Atau becah Pada 1364 Jelas lebih valid Dipandingkan dengan Versi yang lainnya Iya Ini adalah Sekelumit kisah Dari pandangan kami Tentang kematian Atau Akhir hidup Orang terbesar Dalam percaturan Sejarah Kerajaan Majapahit Mahapati Gajah Mada Salam Budaya Sampai jumpa Sampai jumpa